Kerasnya suara benda yang jatuh ke tanah mengejutkan warga Dusun Duates, Desa Dawu, Kabupaten Gawi yang kemudian diikuti dengan lewatnya sebuah pesawat. Suhartono, 39 tahun, salah seorang warga menyebut setelah mendengar suara beturan keras, dirinya mendapati temuan benda yang jatuh di pegarangan samping rumah Darwanto, tetangganya pada pukul 7 lewat 45 pagi. Benda tersebut berbentuk kerucut dengan panjang sekitar 70 cm dengan berat sekitar 20 kg yang terbuat dari semacam logam berwarna hijau abu-abu. Temuan benda tersebut langsung dilaporkan pada kepala desa. Di dalam rumah ada suara, terus saya keluar, saya lihat ada suara sama biar, sangat kencang, itu saya lihat terus arahnya ke sana, dengar jatuh, Saya lari, saya lihat ternyata ada serpian, serpian itu tadi. Itu kira-kira apa? Kayaknya serpian pesawat ya. Memang pada saat itu ada pesawat lewat atau gimana? Kalau waktu itu belum ada, tapi setelah saya menemukan benda itu, 10 menit kemudian ada pesawat lewat. Kepala desa Dawu, Suwito menyebutkan pihaknya langsung melakukan pengecekan setelah mendapatkan laporan dari warga. Setelah itu, temuan benda tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian, termasuk dari pihak lanut Isuah Yudi yang datang dan turut mengecek temuan benda yang diduga komponen pesawat tersebut. Tadi kejadian sudah kita laporkan obat yang terkait, mulai dari bosek, poramil, dan poras. Terus dari pihak poras, mungkin bisa menghubungi dari pihak dan lanut, barang diambil dari pihak dan tampil tadi. Bentuknya seperti apa Pak? Ya bentuknya semacam kayak tutup serpian apa itu, saya kurang paham saya. Memang itu serpian apa sih Pak? Ya menurut kami orang awam sih kalau secara dikoreksi itu kayak bajen, kayak komponen apa, pesawat itu. Memang dari dari sini sering dilalui pesawat itu? Ya kalau dilalui sering pesawat dari lanut Isuah Yudi. Selain itu, Suwito juga memendarkan kawasan desanya kerap dilewati pesawat dari lanut Isuah Yudi. Diduga bagian serpian pesawat yang jatuh di area pekarangan warga itu berasal dari pesawat latih jenis T-50. Pihak kepolisian yang ikut mengamankan benda tersebut, kemudian menyerahkan dia pada pihak lanut Isuah Yudi yang ikut datang ke lokasi.